Intro DPDK SPSI AGN Sumut atau Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Sumatera Utara melakukan audensi kebalai keselamatan dan kesehatan kerja disambut oleh Kepala Bidang K3 Medan di Ruang Kerjanya di Jalan Nyosudarsul No. 64 Titik Apapan Kecamatan Medan Deli Pertemuan tersebut disambut hangat oleh Kepala K3 Medan Dr. Richard Harianja atas kunjungan dari Ketua DPDK SPSI AGN Sumut Yusuf yang didampingi Bendahara Sumut Laufik Hayat Wakil Bendahara Sumut Jopi Jordan Ketua FSP PPMI SPSI AGN Medan Rosis Diveretes dan Sekretaris Roberto Jiga dan turut hadir juga dari Wartawan Medan Utara Ketua DPDK SPSI AGN Sumut mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diterimanya audensi ini yang disambut langsung oleh Bapak Kepala Balai K3 Medan Dr. Richard Harianja Yusuf diperintahkan dalam bidang perusahaan dari Presiden ke SPSI yakni Pak Andi Gani Nena WA langsung datang guna mengenai langkah-langkah apa yang harus dijalankan hal-hal yang mengajukan untuk adanya kerjasama bersama Balai K3 dalam hal ini yang sudah disepakati dengan legalitas Konsep yang akan dibicarakan untuk menciptakan kegiatan sifatnya ada rasa kepedulian terhadap para pekerja yang ada di perusahaan maupun para pelaut untuk budaya yang baru dan harus untuk pekerja demi keselamatan dan kesehatan kerja lebih penting adalah bekerjasama para pekerja harus diperhatikan salah satunya adalah kesehatan di dalam hal ini SPSI AGN agar ada dikembangkan dalam suatu melibatkan seluruh para pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada dan lembaga negara hanya peduli sosialisasi dalam hal ini berkomitmen untuk menciptakan program-program kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang yang tentunya akan berkolaborasi dengan pihak pemerintah TNI, Polri maupun pelaku usaha yang ada di Sumatera Utara atas sambutan Kepala Balai K3 Medan Dr. Richard Harianjah mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPDK SPSI AGN Sumut beserta jajarannya yang telah audiensi ke Balai K3 dan sudah sosialisasi ada 800 perusahaan ini harusnya dipandang oleh perusahaan itu sebagai satu perusahaan yang tidak hanya sekarang ini tetapi ke depan dia berusaha sekarang ini gitu ya dia berusaha sekarang ini itu akan berpengaruh di masa depan dan ketika permasalahan K3 tidak dilakukan atau tidak digerjakan dengan benar maka kita tinggal tunggu waktu kapan akan muncul kecelakaan kapan akan muncul penyakit akibat kerja nah secara peraturan perundangan itu menjadi pertanggung jawaban dari usaha akan bisa menjadi kebudayaan bagi diri yang masing-masing dan hal yang lebih penting adalah kalau pasal keselamatan pekerjaan ada hal yang lain harus menjadi perhatian kita salah satunya adalah seperti kesehatan jadi dalam hal ini, inilah mungkin kita SPSI akan mendorong agar dikembangkan dalam suatu tajuk forum diskusi grup atau rumpu pengembangan LKS-LKS dari partit nantinya melibatkan seluruh stakeholder kenapa tidak bisa hanya kita percayakan pada lembaga negara seperti K3 hanya untuk peduli dan men-sosialisasikan hal ini dari Blawo, Sumatera Utara, Parsaroan Sitorus melaporkan Terima kasih telah menonton!